Media sosial dihebohkan dengan video yang memperlihatkan seorang emak-emak hendak kabur usaha belanja di minimarket. Ia kedapatan tak mau membayar belanjaan dengan alasan sudah membayar pajak. Dilihat dalam video yang dibagikan di akun TikTok Febiarkana, emak-emak itu terlihat sudah berada di atas motornya. Ia bersiap meninggalkan minimarket tempatnya belanja. Namun aksinya tersebut langsung digagalkan oleh karyawan minimarket yang langsung mendatangi ibu-ibu tersebut untuk mengambil barang belanjaannya. Rupanya emak-emak tersebut belum membayar barang-barang yang diambilnya. Terdengar pula dalam video tersebut bahwa si emak-emak sempat nyeletuk alasannya nggak bayar. Menurutnya ia sudah bayar pajak sehingga tak perlu lagi membayar belanjaan tersebut. Sementara itu dalam video lanjutan, terlihat emak-emak itu kembali masuk ke dalam minimarket. Ia meminta barang belanjaannya dikembalikan. Jika tidak, ia mengancam akan melapor ke polisi dengan alasan dilecehkan dan dirugikan. Jika tidak, ia mengancam akan melapor ke polisi dengan alasan dilecehkan dan dirugikan alasan dilecehkan dan dirugikan alasan dilecehkan. Jika tidak, ia mengancam akan melapor ke polisi dengan alasan dilecehkan dan dirugikan alasan dilecehkan.